Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tutorial kali ini kita akan melakukan analisis kembali ya Untuk studi kasusnya Disini saya akan menyampaikan mengenai chronic kidney disease dataset Yaitu adalah salah satu dataset yang saya dapatkan dari kegel Kalau ini tuh kasusnya adalah penyakit ini ya Chronic kidney berarti kayak batu ginjal gitu ya Penyakit ginjal kronis seperti itu Nah teman-teman bisa search aja ya di kegel Ini punyanya Mansur Iqbal teman-teman Nah ini dari ucs uci.edu ya Disini juga ada sumber dari datasetnya ya dari uci Nah jadi untuk aplikasinya Disini akan saya perlihatkan dulu ya Jadi kira-kira seperti ini hasilnya Ada beberapa perbedaan dari tutorial sebelumnya ya Jadi disini nanti kita akan membuat sebuah aplikasi Prediksi penyakit batu ginjal Jadi selain kita bisa meng-inputkan fitur-fiturnya ya Mulai dari BPSGAL gitu ya Nah setelah di-inputkan nilai-nilainya Terus di-klik prediksi Nah nanti akan ada seperti ini nih Prediksi sukses Selalu orang tersebut terkena batu ginjal atau enggak Seperti itu ya Nah enggak hanya sampai sini Kita akan menampilkan juga hasil akurasinya berapa Nah misalkan disini model yang digunakan Memiliki tingkat akurasinya sekian Misalkan 99% gitu ya Nah jadi selain kita bisa menampilkan hasil dari prediksinya Kita juga bisa memperlihatkan tingkat akurasinya berapa Nah enggak sampai situ ya Jadi kita akan menggunakan stream lead dengan multi-page ya Jadi halamannya itu ada beberapa Disini saya pakai tiga halaman Ada halaman home Ya Lalu ada halaman prediction Lalu juga ada halaman untuk visualisasi Nah dimana visualisasi disini Kita akan mencoba menampilkan confusion matrix Dan juga kita bisa menampilkan decision tree-nya ya Atau pohon keputusannya Karena di kasus ini kita akan menggunakan algoritmanya Yaitu adalah decision tree Nah jadi ada beberapa update dari sebelumnya ya Kalau sebelumnya kan kita bikin model di notebook Setelah itu kita saving di SAV Terus kita masukkan di stream lead gitu Nah kalau yang sekarang kita akan full di stream lead Kayak gitu Jadi supaya apa? Supaya kita bisa menampilkan tadi ya Tingkat akurasinya berapa Terus juga visualisasi dari aplikasinya itu Kelihatan gitu Nah kita langsung coba aja ya Teman-teman pertama-tama harus download dulu ini data setnya Ini saya sudah download sebelumnya ya Ukurannya nggak terlalu besar Hanya 10 kilobyte Nanti bentuknya rare Terus kita ekstrak Nah ini saya sudah ekstrak Nama data setnya adalah Kidney underscore disease dot csv Nah ini saya simpan di dalam folder D ya Directory D latihan Kidney Satu foldernya Nama foldernya Kidney Terus data setnya saya taruh disini Jadi biar satu apa Biar satu directory dengan file notebook ya Nah kalau sudah Kita langsung aja buka VS Code ya Nah disini Saya sudah arahkan ke folder Kidney ya Disini sudah ada juga Kidney disease dot csv nya ya Data setnya Lalu kita buat aja langsung Klik kanan new file Nah kita bikin notebooknya dulu Ya misalkan disini Ini saya kasih nama Kidney disease ya Strip disease Nah dot ipynb Nah kita bikin dulu file notebooknya Nah pertanyaan gini Kenapa kita pakai notebook kan Kita nggak Apa Kita nggak pakai notebook gitu ya Untuk di stream leadnya Tapi Notebook ini akan berfungsi sebagai Data prepossessing Dan juga kita coba Modelnya disini gitu Jadi kalau misalkan prepossessingnya berhasil Modelnya juga berhasil Baru kita terapin di stream lead Seperti itu Jadi Untuk video yang pertama ini Kita coba Buat model notebooknya dulu Seperti itu Ya Oke Kita import dulu Untuk library yang kita butuhkan ya Kayak pandas Nampai gitu ya Kita bisa import aja Import pandas SPD gitu ya Lalu kita juga masukkan Import Nampai Gitu ya Nah disini kita masukkan Nampai S NP Nah Terus kita Control alt Enter ya Kita running Oke Nah ini kita import library ya Nah setelah kita import library Baru kita Load datanya Nah saya kasih Coba saya kasih markdown aja disini Oke Saya kasih judul Misalkan Load data ya Load data set Nah seperti ini Oke kita kasih kode Nah di bawahnya Karena ini data setnya CSV ya Kita misalkan kasih nama DF Sama dengan Kita masukkan PD Dot Read Gitu ya Nah kita masukkan Read CSV Nah Nama filenya apa nih Nah disini Kalau kita cek Nama filenya adalah Kidney Strip Disis Eh sorry Kidney underscore Disis dot CSV ya Nah kita samakan aja namanya Kidney Gitu ya Underscore Disis dot CSV Oke seperti itu Nah kalau sudah kita enter Coba kita tampilkan DF dot sample Misalkan Nah seperti ini ya DF dot sample Oke kita coba Control alt enter Nah Akhirnya bisa ketemu ya Jadi kalau misalkan seperti ini kan Kita bisa menampilkan Sample gitu ya Di dalam Dataset yang ada di Kidney disease dot CSV ini Nah Kalau sudah seperti ini kan Load data setnya Berhasil Ya Nah disini Kita prepossessing dulu ya Jadi yang pertama Kita gak akan Menggunakan ID dan Edge Jadi kita langsung Ke nilai-nilai Kayak BP SG AL SU Kayak gitu ya Nah jadi si ID dan Edge ini Kita coba Drop ya Kita DF aja Disini Berarti DF Sama dengan DF titik drop Gitu ya Nah yang akan di drop Apa disini Saya kasih kurung tutup Terus juga kurung kotak Yang akan di drop Adalah ID Ya Terus kita kasih koma Dan Edge Ya Umur Nah ini sesuai Yang ada di dalam kolom-kolom ini Ya ID dan Edge Kita akan hilangkan Nah setelah kurung kotak Kita kasih koma Kita kasih aksis Sama dengan Satu Oke Kita coba running ya Oke Kita coba running Oke Sudah checklist Coba kita panggil lagi DF Dot Sample Nah Kita masukkan seperti ini Nah Kalau sudah seperti ini kan Sudah hilang ya Si ID dan Edge nya Sudah tidak ada Karena tadi kita sudah drop Oke Selanjutnya Dari sini teman-teman Kita akan Cek dulu Masing-masing Atributnya Kita bisa masukkan Perintah DF Titik info Ya Nah seperti ini Oke Kalau kita running Nah Kalau kita perhatikan Di sini teman-teman Ada Sekitar Beberapa di sini 23 kolom ya Atau 23 fitur Dimana si 23 di sini Merupakan fitur Dan 24 nya ya Yang ke 24 nya adalah Label nya Atau classification nya Nah Kalau kita perhatikan Di sini kan Tipenya ada yang Float Ada yang objek Gitu ya Jadi kalau misalkan Kita lihat itu Ada yang datanya Seperti ini nih Angka Ya Ada juga yang kayak Normal Not present Gitu ya Nah ini harus Dinormalin dulu Teman-teman Jadi harus kita Transformasikan Gitu ya Jadi kita ubah Ke Bentuk angka Semua Teman-teman Ya Caranya adalah Kita coba Saya tambahkan Code lagi Nah disini Untuk code nya Kita pisahkan dulu Antara numeric Sama yang Kategorinya Gitu ya Nah caranya Kita masukkan aja Disini Kita identifikasi ya Numerical Gitu ya Kita masukkan Numerical Sama dengan Kita kasih kurung kotak Kosong Nah terus kita Masukkan juga Kategorinya ya Kategori Ya Kategori Coles Gitu ya Kategori coles Itu adalah Kategori kolomnya Gitu ya Nah kita kasih kurung kotak Apa Kosong juga Lalu kita Kasih Logika ya Disini ya Kita masukkan For Gitu ya Call Nah disini In DF Dot Column Nah disini Terus kita masukkan Logikanya Logikanya adalah Jika Ya If DF Di dalam kolom Ya disini kita masukkan Colnya Oke Nah titik Ya Date Type Nah disini Date Type Sama dengan Jadi kita masukkan Yang si float Ya karena ini ada float Ada yang objek Gitu ya Nah DF Call Titik Date Type Sama dengan Kita kasih Tipenya adalah Plot Gitu ya 64 Karena disini Tipenya adalah Ada yang Volt 64 Nah disini Kita kasih Kondisinya ya Berarti kita masukkan Numerical Dot Append Call Nah seperti ini Oke Lalu Else Ya Nah else nya apa Berarti kita masukkan ke Kategori Cat Calls Nah ini ya Kategori kolom Kita masukkan Append Call Nah seperti ini Oke Lalu setelah itu Kita masukkan lagi Yang Numerical nya ya Oke kita masukkan disini Satu lagi Berarti masuk For Oke Dimasukkan lagi Call ya For Kolom Disini In Ya DF Titik Kolom Ya Kita kasih logic Oke saya Ini ya Saya Scroll dulu Nah Disini kita masukkan logika Juga sama If Gitu ya DF Kurung kotak Call Ya Eh sorry Ini If DF Oh Bentar Kita masukkan dulu Gini If Call Berarti In Nah Gini ya Numerical Nah Seperti ini Baru kita kasih logic nya DF Gitu ya DF Kurung kotak Disini Call Oh itu kolom ya Dot Vilna Nah Kita masukkan di Vilna Dalam kurung Disini masukkan DF Lalu kita kasih kurung kotak Kolom Nah Seperti ini Terus kita Titik Median Jadi coba disini Median Nah ini ya Median Kurung buka kurung tutup Koma Terus kita masukkan In plans Nah In plans True Oke Nah seperti ini Lalu kita masukkan Else nya Nah Else Nah berarti Else nya adalah Yang mode nya 0 ya Disini saya copy aja ya Berarti else nya ini sama Oke Saya taruh disini Tetapi Def call nya Mode nya adalah Bukan median Tapi Mode Ya Kita ganti disini Mode Nah Mode Kurung buka kurung tutup Kasih Ray Disini 0 Nah seperti ini Im plans True Seperti itu ya Oke Coba kita running disini Oke Checklist ya Udah gak ada masalah Nah kalau tidak ada Coba kita keluarkan Nah kita plus code lagi Kita panggil Misalkan Numerical Nah Yang disini Kalau misalkan kita sudah pecah ya Berarti Yang masuk ke dalam Atribut numerical Itu ada B, P, S, G, A, L, S, U, B, G, R Gitu ya Nah terus kita coba cek Yang Kategori kolom nya Berarti Kategori calls Nah kita coba running Nah disini ada R, B, C, P, C, P, C, C, B, A Gitu ya Nah ini adalah Atribut-atribut Atau fitur-fitur Yang sifatnya Kategorical Gitu ya Nah Kalau sudah Coba kita cek label nya Teman-teman Ya kita coba cek label nya Disini Kita pakai Perintah D, F ya Karena kan Si classification ini Jadi Apa ya Jadi Label Teman-teman Menjadi target Nah kita panggil aja Classification Ya Atributnya Titik Value Count Nah seperti ini Coba kita running Nah Kalau kita lihat ya Disini ada CKD 248 Note CKD 150 150 150 CKD itu singkatan Teman-teman Singkatan dari Chronic Kidney Disease Jadi kalau misalkan yang Chronic Kidney Disease Ada 248 data Sedangkan yang tidak terkena CKD Not Chronic Kidney Disease Ada 150 Nah tapi disini ada Satu nih Yang aneh Gitu ya CKD Slash T Nah ini Coba kita gabungin Teman-teman Kita optimasi Kita masukkan aja Perintahnya teman-teman ya Disini kita masukkan aja Perintah Df Gitu ya Petik Classification Nah disini Sama dengan Kita kasih Sama dengan Df Kita kasih kurung kotak lagi Petik Classification Dot replace Teman-teman disini Dot Replace Nah yang di replace itu apa Kita kasih kurung buka Kita kasih kurung kotak lagi Nah yang akan kita replace Adalah yang ini ya CKD Backslash T Gitu ya Nah kita ketikan aja CKD Backslash T Nah Jadi apa Nah dikasih koma Petik lagi Dijadikan CKD Nah Oke Nah coba kita Running Nah disini udah Checklist ya Udah oke Nah coba kita panggil lagi Teman-teman Kita coba panggil lagi Perintah ini ya Nah masih muncul gak Gitu ya Coba kita Running lagi Nah kalau sudah Kita bisa melihat ya Yang CKD ya Itu ada 250 Nah yang node CKD Ada 150 Kenapa? Karena yang si CKD Slash T ini Sudah di replace Ke yang CKD Seperti itu Oke Selanjutnya ini udah Udah selesai ya Untuk Apa namanya Pengoptimalan si labelnya Nah lalu Kalau misalkan sudah Kita akan Seperti biasa ya Kita kan harus Memisahkan gitu ya Antara Fitur Dengan Labelnya kan Nah coba kita masukkan aja disini Plus code lagi ya Nah kita coba Pisahkan teman-teman Antara si Fiturnya kan Biasanya kita pakai X itu Fitur Y itu label Gitu ya Nah coba kita masukkan Perintah seperti ini Teman-teman Oke Kita masukkan Perintahnya Misalkan In call Ini kita Untuk fitur ya Nah sama dengan Kita kasih Kurung kotak disini Call Gitu ya Nah kita kasih For Call Ya Lalu kita masukkan In Df Dot Columns Nah kita kasih kondisi If Call Ya Tidak sama dengan Nah tidak sama dengan apa Labelnya teman-teman Yaitu adalah Klasifikation Ya Tidak sama dengan Klasifikation Nah seperti ini Jadi Maksudnya adalah Si Fitur ini Yaitu adalah Semua kolom Yang Kecuali Si Kolom Klasifikation Seperti itu Nah sedangkan yang akan jadi label Kita masukkan Dep call Nah seperti ini ya Nah sama dengan Yaitu adalah Atribute Klasifikation itu sendiri Gitu ya Nah Klasifikation Nah seperti ini Oke coba kita running Oke udah checklist ya Jadi si klasifikation ini Jadi labelnya Atau jadi targetnya Sedangkan yang akan jadi fitur Adalah In call nya Nah logikanya disini adalah Semua atribut Kecuali label ini Gitu Oke Kalau udah Coba kita Plus code lagi ya Kita coba Tentukan yang Dep call nya Nah dep call itu Berarti si Ini ya Si klasifikation Si label nya Nah coba kita masukkan DF Disini Kasih kurung kotak Dep call Nah ini ya Dep call Titik Value count Nah oke Oke sama ya Disini Name Atribute nya adalah Klasifikation Lalu CKD nya 250 Note CKD ada 150 Ya pas Ya bener Oke lanjut Kita akan Coba melakukan Transformasi Teman teman Ya transformasi data Coba saya kasih Markdown dulu Disini Itu adalah Transformasi Dataset Ya Nah kenapa Butuh transformasi Dataset ini Teman teman Karena kalau kita Lihat ya Tadi Datanya itu kan Bervarian ya Ada yang Kategorical Ada yang Numerical Nah kita akan Coba Ubah semua Kedalam Numerical Teman teman Ya disini Untuk Coding nya ya Kita bisa Masukkan code Disini Kita butuh Satu library ya Berarti kita Masukkan From Kita masukkan S-colon Ya S-colon Pre-processing Nah Pre-processing Import Dimasukkan Label Encoder Nah ini Oke lalu kita Identifikasi LA Sama dengan Kita masukkan Label Encoder Oke Lalu kita Masukkan Logiknya Berarti Logiknya For Call In Gitu ya Get goals Ya kita masukkan Disini Get goals Oke Titik 2 Kita masukkan DF Terus kita Masukkan Call Disini Lalu Sama dengan LE Berarti LE Itu label Encoder Ya LE Titik Fit Transform Nah yang Ditransform Adalah DF Ya kurung kotak Call Nah seperti ini Oke kalau sudah Coba kita running Oke aman ya Udah hijau Disini Udah checklist Nah terus Coba kita Tampilkan ya Disini Kita panggil dulu ya Kita panggil disini Menggunakan perintah DF Kurung kotak Ya disini kita masukkan Classification Nah nama atributnya ya Classification Sama dengan LE Dot Disini Masukkan Fit Transform Nah yang ditransform Adalah DF Kita kasih kurung kotak disini Petik Classification Oke Kalau sudah Coba kita Running Oke aman ya Nah ini adalah Proses transformasinya Teman-teman Lalu kita Plus code lagi Nah kita masukkan X dan Y nya ya Misalkan kita Identifikasi X Sama dengan DF Gitu ya Yaitu adalah Yang akan dipanggil In call nya Ya disini In call Sebagai data feature Lalu Y nya Kita panggil DF Yang akan dipanggil Adalah Dep call nya Nah Sorry Dep call Nah ini Ini adalah Sebagai data Label nya ya Misalkan Kita masukkan Ini adalah Fitur Nah ini adalah Dependent Atau label nya Gitu ya Atau target Gitu ya Nah kalau misalkan Kita running Checklist Coba kita Tampilkan Misalkan disini Print DF Ya DF Dot head Coba ya Kita tampilkan 5 baris teratas Ya Nah Seperti ini jadinya Oke Tuh Jadi Kalau kita perhatikan Semua atribut nya Itu sudah menjadi Angka Teman teman Jadi sudah tidak ada lagi Data sebelumnya ya Kalau sebelumnya kan Kita lihat Datanya ada yang Float Ada yang object Gitu ya Nah seperti ini Ada yang normal Not present Gitu ya Ada yang yes No Good Gitu Nah jadi Semua sudah Ditransformasikan Kedalam bentuk Angka ya Secara Otomatis Nah teman teman Sampai sini Itu adalah Kita sudah Selesai Sebenarnya ya Untuk Pembuatan Si data setnya Data set clean Teman teman Jadi Kenapa kita butuh Si data set clean Supaya Karena si data set ini Akan Kita panggil Di stream lead Teman teman Ya kalau kita Panggil data set Yang mentah Tadi Itu mungkin Bisa error Karena belum Di transform Jadi kita Transformnya Ya preparation Dan transformnya Kita lewat Notebook Seperti itu Oke Jadi setelah Kita berhasil Buat Kayak gini ya DF head Lalu datanya Juga sudah Selesai Nah selanjutnya Kita masukkan Code lagi Jadi Data clean Ini akan Kita keluarkan Teman teman Akan kita save Dalam bentuk CSV ya Berarti kita butuh Satu perintah lagi ya Kita masukkan DF Kalau tadi kan Read gitu ya Berarti kita DF titik To CSV Nah jadi kita Keluarkan dalam bentuk CSV Misalkan Kita kasih nama Disini Misalkan Namanya Kidney gitu ya Kidney Strip gitu ya Strip This is Dot CSV Nah seperti itu Oke Nah kita coba Keluarkan Datanya Ya data ini Yang sudah Clean Yang sudah Ditansform Kedalam angka Semua Kita keluarkan Kedalam Kidney This is Dot CSV Coba kita running Oke sudah checklist ya Coba kita cek Di explorer Nah ini sudah ada Kidney Strip This is Dot CSV Ini yang sudah Clean teman teman Coba kita cek ya Kalau yang Masih Apa Masih raw Itu yang Underscore Nah yang Clean itu Sudah di strip Coba kita buka Nah ini kan Datanya sudah Ini ya Sudah Konsisten Gitu ya Ini ada Atribute Terus juga Ada Sudah Terlihat Tidak ada Missing value Di sini ya Sudah angka Semua Seperti itu Oke kita close Aja Jadi disini Posisinya adalah Datanya itu Sudah benar Benar clean Nah sampai sini Teman teman Kita Harusnya Sudah beres Gitu ya Jadi setelah Kidney Disis Dot CSV Sudah clean Kita sebenarnya Bisa langsung Masuk ke dalam Stream lead Tetapi Nah kita coba Bikin modelnya Dulu ya Jadi disini Di tutorial yang pertama Kita coba Simulasikan Sampai ke Algoritmanya Teman-teman Oke kita Masukkan aja Untuk training Testing ya Kita masukkan From Escalon Disini Titik Model Disini kita Masukkan Model selection Import Nah kita Masukkan Train test split Sama seperti Tutorial sebelumnya Kita masukkan Disini ada X training Gitu ya X train Terus kita Masukkan Kita koma Masukkan X test Gitu ya Nah terus Juga kita Koma Kita masukkan Y train Nah kita Koma lagi Kita juga Masukkan Y test Gitu ya Oke lalu Kita kasih sama Dengan Train test split Gitu ya Yang akan kita Split adalah X Gitu ya Lalu kita Juga Koma Y Y nya juga Masuk Nah terus Kita tentukan Test size Nah Test size Untuk size Kita pakai 20% ya Atau 0,20 Misalkan Kita masukkan 0,20 Lalu Kita kasih Random state Nah Random state Yaitu adalah 0 Seperti ini ya Nah kita Masukkan Random state 0 Coba kita Running Oke Tidak ada masalah ya Oke kalau misalkan Tidak ada masalah Seperti ini Baru kita Bikin modelnya Nah di bawah ya Kita coba Membuat model Coba disini Saya kasih Markdown aja ya Misalkan disini Saya kasih Markdown Kasih Membuat Model Decision Tree Misalkan Seperti ini Nah untuk modelnya Kita coba Codingkan ya Disini Disini Untuk model Kita Coba Libreery nya Dulu ya From SK Learn Kita butuh Metric disini Oke Untuk Metric nya Kita import Apa saja ya Yang pertama Adalah Akurasi Score Terus Kita juga Pakai Confusion Metrics Nah disini Terus Kita butuh Classification Report Kita butuh Tiga ini ya Akurasi Score Confusion Metric Dan Classification Report Lalu kita Masukkan lagi Decision Tree nya Berarti From SK Learn Titik Tree Nah Oke Yang kita import Adalah Decision Tree Classifier Nah ini Yang awal Nah ini ya Ada Decision Tree Classifier Oke Baru kita Buat Definisi Untuk Fungsi Fungsi Model nya Nah untuk Fungsi Model nya Kita coba Masukkan Misalkan disini Decision Classifier Kita singkat DTC Nah DTC Sama dengan Kita masukkan Disini Decision Tree Classifier Nah seperti ini Terus kita Kasih kurung Buka Kurung Tutup Terus kita Enter Nah disini Teman teman Kita akan Memasukkan Property Property nya Ya Property nya Ada beberapa ya Secara default Bisa juga sih Ya misalkan Kayak CCP Alpha Kita kasih 0 gitu ya Terus kita Masukkan lagi Classweight Misalkan disini Classweight nya Non gitu ya Oke Kita masukkan Non Oke Nah seperti ini Terus kita Masukkan lagi Oh ya Kriterianya ya Criteration nya Coba Kita masukkan Criteration nya Yaitu adalah Entropy Teman teman Karena kita Pakai Apa Karena kita Pakai Decision 3 Berarti Kita akan Ngitung Entropy Oke Kita masukkan Entropy Kita kasih Koma disini Terus kita Lanjut Di bawahnya Kita masukkan Misalkan Max Depth Nah Max Depth nya Misalkan 4 Kita kasih Koma lagi Terus Maximum Fitur Nah Maximum Fitur Kita kasih Non Nah Lalu kita Masukkan Maximum Live Note Maximum Live Note Nah untuk Maximum Live Note Kita kasih Non Kita koma Nah selanjutnya Kita masukkan Impurity Minimum Impurity Decrease Kita kasih 0 Oke Lalu kita Kasih Koma Lagi Terus Minimum Sample Live Min Sample Live Kita masukkan 1 Lalu kita Masukkan Lagi Disini Minimum Sample Split Minimum Sample Split Min Sample Split Min Sample Split Kita kasih 2 Lalu Kita masukkan Minimum Weight Min Weight Fraction Live Kita kasih 0 Terus Kita kasih Koma Lagi Lalu Kita Masukkan Random State Nah Ini Random Set Kita Kasih 42 Lalu Kita Kasih Splitter Nah Splitter Kita Kasih Best Oke Best Nah Seperti Ini Oke Jadi Ini Adalah Property Sebenarnya Pak Bisa Nggak Decisentry Classifier Bisa Tapi Nanti Yang Keluar Secara Default Yang Keluar Indeks Tapi Disini Kita Coba Tambahin Beberapa Parameter Yang Bisa Mendukung Decisentry Classifier Ini Gitu Oke Setelah Kita Masukkan Property Kita Lanjutkan Disini Misalkan Kita Masukkan Model Kita Tentukan Model Berarti Model Sama Dengan DTC 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 Fit Nah Disini Dot Fit Apa Yang Akan Dipanggil Adalah X Training X Training Dan Y Train Nah Kita Masukkan Disini Y Underscore Train Nah Jadi Yang Dimasukkan Model DTC Fit X Training Dan Y Training Sama Lalu Kita Juga Butuh Akurasinya Berarti Kita Kasih Nama Misalkan DTC Underscore Akurasi ACC Sama Dengan Kita Masukkan Akurasi Score Gitu Ya Yaitu Adalah Yang Diambil Dari Y Testing Nah Kita Masukkan Y Testing Koma Kita Masukkan DTC Titik Predic Nah Kita Masukkan Predic Yang akan Dipredic Adalah X Testing Sorry X Test Nah Seperti Ini Oke Lalu Kita Akan Print Disini Coba Kita Print Disini Agak Panjang Juga Coding Kita Coba Print Kita Coba Keluarkan Print Sendik F Kalimatnya Misalkan Akurasi Data Training Misalkan Akurasi Akurasi Data Data Training Misalkan Seperti Ini Nah Untuk Data Training Berarti Kita Kasih Disini Misalkan Sama Dengan Nah Lalu Kita Masukkan Disini Kasih Kurung Kurawal Seperti Ini Kurung Kurawal Buka Nah Kita Kasih Disini Is Coba Kita Masukkan Oke Disini F Coba Kita Masuk Kurawal Tutup Nah Seperti Ini Oke Yaitu Adalah Yang Kita Panggil Akurasi Score Nah Seperti Ini Akurasi Score Yang Dipanggil Adalah Y Training Y Underscore Trend Nah Y Trend Koma DTC Lalu Kita Titik Predict Nah Yang Dipredit X Trend Nah Seperti Ini Oke Nah Kalau Misalkan Sudah Berarti Kita Akan Menampilkan Si Akurasi Data Training Nah Jadi Kita Masukkan Fungsi Seperti Ini Lalu Di bawahnya Kita Lanjutkan Untuk Akurasi Data Testing Gitu Ya Oke Kita Print Lagi Ya Print Kita Kasih F Disini Terus Kita Kasih Petik Misalkan Akurasi Data Testing Misalkan Oke Kita Kasih Sama Dengan Nah Disini Sama Ya Kita Kasih Kurung-kurawal Buka Kurung-kurawal Tutup Nah Kita Masukkan Yang Kita Panggil Adalah DTC ACC DTC Akurasi Oke Nah Kalau Misalkan Kita Enter Misalkan Backslash N Misalkan Nah Kalau Sudah Kita Lanjut Untuk Print Ini kan Akurasinya Terus Kita Butuh Confusion Matrix Kita Keluarin Confusion Matrix Sekalian Di bawahnya Nah Misalkan Kita Kasih Print Nah Disini Print Kita Kasih Dalam Kurung F Ya Kita Kasih Petik Disini Kita Masukkan Nilai Nilai Atau Jangan Nilai Confusion Matrix Metric Gitu Confusion Metric Yaitu Disini Kita Kasih Misalkan Disini Kita Masukkan Slash N Ya Enter Nah Disini Kita Kasih Kurung Buka Kurung Kurawal Kurung Kurawal Tutup Yang Kita Panggil Adalah Confusion Metric Disini Nah Confusion Metric Dimana Yang Akan Diambil Adalah Y Tes Ya Y Tes DTC Nah Disini DTC Dot Predic Nah Yang Dipredic Adalah X Tes X Tes Nah Seperti Ini Oke Jadi Yang Akan Dimasukkan Ke Confusion Metric Ini Adalah Y Tes Dengan Prediksi Yang X Tes Kita Kasih Slash N Misalkan Disini Kita Kasih Enter Oke Nah Kita Kasih Slash N Lalu Untuk Masuk Kedalam Confusion Kita Masukkan Disini Confusion Nah Sama Dengan Nah Confusion Adalah Apa Disini Confusion Metrics Kita Masukkan Disini Y Tes Y Underscore Tes Lalu Kita Masukkan Disini Koma DTC Ya DTC Dot Predic Nah Disini Yang Dipredit Adalah X Tes X Underscore Tes Nah Lalu Kalau Sudah Kita Tampilkan Apa Saja Yang Mau Ditampilin Di Dalam Confusion Yaitu Ada Empat Itu Ya Ada True Negative Terus Ada False Positive Gitu Ya Terus Ada False Negative Atau FN Terus Juga Ada True Positive Misalkan Seperti Ini Ya Sama Dengan Kita Masukkan Confusion Confusion Disini Confusion Dot Refle Kita Masukkan Disini Refle Nah Ini Ada Confusion Det Travel Nah Masukkan Disini Kalau Sudah Kita Oh Ya Ini Salah Bukan Titik Error Nah Seperti Ini Nah Kalau Misalkan Sudah Kita Print Untuk Report Jadi Ada Tiga Kita Masukkan Akurasi Skor Sudah Confusion Metric Sama Classification Report Kita Masukkan Disini Print Nah Disini Untuk Yang Diprint Adalah Kita Masukkan F Terus Kita Kasih Petik Disini Misalkan Nilai Classification Classification Report Nah Untuk Classification Report Kita Kasih Disini Misalkan Kasih Slash N Enter Kita Kasih Kurung Kurawal Buka Kurung Kurawal Tutup Dimana Yang Kita Panggil Ada Classification Report Oke Disini Nah Classification Report Nya Adalah Sama Seperti Yang Confusion Kita Masukkan Y Test Y Underscore Test Oke Koma DTC Dot Predic Nah Kita Masukkan Yang Dipredic Apa Yaitu X Sorry X Underscore Test Seperti Ini Nah Jadi Disini Maksudnya Adalah Kita Menggunakan Algoritmanya Decision Tree Untuk Model Testing Dan Training Gitu Ya Nah Setelah Decision Tree Itu Diolah Nanti Kita Akan Menemukan Akurasinya Dimana Kita Bisa Mendapatkan Akurasi Skor Dari Data Training Dan Data Testing Lalu Kita Juga Akan Mengukur Si Confusion Matrix Dengan Menampilkan True Negative False Positive False Negative Sama True Positive Lalu Kita Menampilkan Juga Untuk Classification Report Nah Kalau Sudah Coba Kita Running Ya Oke Nah Disini Kita Bisa Mendapatkan Akurasi Data Training Itu Ada Di Angka 0,99 Atau 99% Terus Akurasi Data Testing 1 Berarti 100% Ini Mungkin Jarang Kita Mendapatkan 90% Atau 99% Sampai Ke 100% Cuma Ini Kembali Lagi Dataset Dari Kaggle Mungkin Saja Dataset Sudah Di Balancing Seperti Itu Oke Nah Dari Sini Teman Teman Kita Sudah Mendapatkan Nilai Mulai Dari Akurasi Data Testing Dan Training Terus Kita Mendapatkan Confusion Matrix Termasuk Kita Mendapatkan Confusion Classification Report Kayak Nilai Presisi Recall F1 Dan Support Nah Disini Teman Teman Ini Sudah Beres Sebenernya Jadi Kalau Misalkan Sudah Sampai Sini Kita Bisa Simulasikan Teman Teman Kita Coba Simulasikan Kita Tambahin Data Dari Dataset Terus Kita Masukkan Modelnya Nah Sama 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 Hasilnya Dengan Label Kita Bisa Masukkan Fungsi Disini Fungsinya Kita Masukkan Coba Saya Masukkan Disini Markdown Dulu Kita Coba Markdown Markdown Simulasi Simulasi Model Untuk Simulasi Model Kita Bikin Input Data Dulu Input Data Misalkan Disini Input Underscore Data Sama Dengan Nah Ini kan Datanya Cukup Banyak Teman Teman Jadi Yang Di Inputkan Itu Adalah Data Yang Ini Dari Dataset Coba Kita Buka Yang Kidney Disease Ini Yang Sudah Ditransform Teman Teman Kita Coba Inputkan Dari B B SG AL SU Misalkan Kita Kasih Apa Namanya Kita Copy Ini Klasifikasinya 0 Kita Copy Yang Baris Pertama Kita Coba Copy Disini Kita Coba Paste Disini Oke Nah Ini Kita Coba Kasih Koma Teman Teman Ini Kita Kasih Koma Dulu Oke Kita Pisahkan Jadi Ini Yang Kita Inputkan Adalah Fitur Fiturnya Teman Teman Memang Cukup Panjang Ada Sekitar 23 Fitur Jadi Tidak Ada Yang Kita Seleksi Fiturnya Nah Ini Kita Masukkan Aja Ya Nilai Nilainya Ini Kita Koma Koma Dulu Kita Kasih Koma Kasih Koma Oke Kasih Koma Ini Juga Kasih Koma Kasih Koma Kasih Koma Ini Kita Buat Dalam Bentuk Input Data Oke Setelah Kita Masukkan Input Datanya Ini Kita Bikin Array Kita Kita Jadikan Disini Misalkan Input Data Input Data Underscore S 6p Array Misalkan Disini 6p Array Nah Disini Kita Masukkan NP Dot Array Nah Disini NP Dot Array Kita Masukkan Input Data Oke Lalu Disini Kita Reshape Berarti Kita Untuk Reshape Berarti Input Data S 6p Array Kita Titik Reshape Ya Dalam Kurung 1, Min 1 Lalu Kita Enter Lagi Baru Kita Masukkan Prediction Ya Berarti Prediction Sama Dengan Nah Disini Kita Masukkan Model Oke Nah Disini Model Dot Predic Ya Yang Diprediksi Yang Diprediksi Apa Yang Diprediksi Adalah Yang Input Data Reshape Ya Disini Kita Masukkan Input Data Reshape Oke Lalu Print Keluarkan Ya Print Hasil Prediksinya Oke Nah Setelah Print Hasil Prediksinya Keluar Baru Kita Kasih Kondisi Ya Disini Kondisinya Berarti If Kita Masukkan Ya Jika Hasil Prediction Ya Prediksi Yang Array 0 Sama Dengan Ya Disini Sama Dengan 0 Berarti Kita Coba Print Ya Yang Kita Print Adalah Misalkan Pasien Tidak Terkena Penyakit Batu Ginjal Misalkan Pasien Tidak 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 Terkena Batu Ginjal Misalkan Atau Kidney Stone Nah Else Kita Masukkan Else Nah Else Berarti Satu Nah Jika Satu Maka Print Disini Kalau Misalkan Satu Berarti Masuknya Pasien Terkena Batu Ginjal Pasien Terkena Batu Ginjal Oke Nah Coba Kita Submit Kita Coba Running Hasilnya Seperti Apa Kalau Data Yang Kita Submit Disini Labelnya Yaitu 0 Kalau 0 Berarti Masuknya Pasien Tidak Terkena Coba Kita Running Dulu Disini Nah Bener Pasien Tidak Terkena Batu Ginjal Berarti Secara Modeling Ini Sudah Bisa Dipakai Teman Teman Untuk Model Yang Ini Ya Decision Classifier Oke Jadi Sampai Sini Teman Teman Sudah Berhasil Bikin Model Teman Teman Jadi Model Kalau Misalkan Kita Mau Masukin Ke Stream Lead Nah Kita Tinggal Masukin Aja Codingan Codingan Ini Gitu Oke Nah Sekarang Ada Yang Kurang Satu Lagi Teman Teman Di Dalam Decision Tree Itu Kan Butuh Yang Namanya Apa Pohon Keputusan Ya Nah Untuk Pohon Keputusannya Kita Coba Keluarkan Disini Ya Saya Kasih Markdown Misalkan Visualisasi Visualisasi Pohon Keputusan Oke Nah Disini Untuk Pohon Keputusannya Kita Tambah Code Disini Kita Masukkan Import Nah Kita Butuh Matplotlib Teman Teman Disini Ada Matplotlib Dot Pyplot Ya Nah Kita Masukkan Disini Oke Saya Coba Scroll Dulu Kebawah Oke Nah Dot Pyplot S PLT Nah Ini adalah Untuk Menampilkan Si Pohon Keputusannya Kita Masukkan Disini Misalkan Fig Ya Figure Sama Dengan Kita Masukkan PLT Sorry PLT Dot Figure Nah Kita Kasih Misalkan Fix Size Kita Masukkan Fix Size Yaitu Adalah 25 20 Misalkan Oke Kita Masukkan Seperti Ini Lalu Kita Big Lagi Kita Bisa Pake Underscore Seperti Ini Jadi Underscore Sama Saja Kayak FIG Nah Kita Masukkan Tree Dot Plot Nah Kita Masukkan Misalkan Disini Tree Dot Plot Oke Terus Underscore Tree Nah Seperti Ini Nah Kita Kasih Kurung Buka Kurung Tutup Nah Yang Akan Kita Tampilkan Apa Disini Misalkan Kita Masukkan Model Koma Ya Nah Disini Yang Kita Koma Kita Masukkan Misalkan Fitur Fitur Nah Disini Fitur Name Misalkan Fitur Underscore Name Nah Fitur Name Nama Misalkan Disini Sama Dengan In Call Nah Disini In Call Kita Masukkan Lalu Kita Koma Ya Terus Kita Masukkan Lagi Class Name Ya Class Name Class Name Coba Kita Masukkan Nah Class Name Kita Kasih Disini Kasih Kurung Kotak Yaitu Adalah Kan Ada Dua Class Ada Dua Label Antara Node CKD Ya Kita Masukkan Node CKD Atau Yang Tidak Ter Infeksi Batu Ginjal Dan Yang CKD Nah Kita Masukkan Seperti Ini Lalu Kita Kasih Koma Ya Terus Kita Masukkan Fill Nah Disini Fillet Fillet Sama Dengan True Nah Seperti Ini Oke Kalau Misalkan Sudah Kita Coba Disini Ada Semacam Error Tapi Tidak Apa Kita Coba Running Dulu Supaya Kita Tau Error Ada Dimana Misalkan Seperti Ini Kita Coba Di Running Dulu Oke Disini Ada Error Di Baris Ke 6 Line 6 Argument Follow Keyword Argument Coba Kita Cek Dulu Oke Disini Ada Error Kayaknya Si Tree Tidak Dedeck Coba Kita Tentukan Lagi Di Model Ini Fill True Salah Coba Kita Kasih Sama Dengan Fill True Coba Kita Cek Disini Tree Belum Didefinisikan Coba Kita Cek Di Model Disini Di Model Decision Tree Coba Kita Tambahkan Satu Modul Lagi Misalkan Disini Saya Tambahkan From Escalon Kita Masukkan Escalon Import Masukkan Import Tree Seperti Ini Coba Kita Running Run All Lagi Coba Run All Kita Cek Di Bawah Disini Masih Ada Error Fitur Name Dan Plot Tree Coba Kita Cek Oh Ya Ini Fitur Name Kita Kasih S Coba Fitur Names Oke Coba Kita Cek Lagi Nah Hasilnya Seperti Ini Jadi Tadi Yang Salahnya Itu Adalah Di Tree Tidak Ditentukan Kalau Misalkan Error Tinggal Ditambahkan Aja Di Pembuatan Modelnya From Escalon Import Tree Nah Seperti Itu Tadi Error Tree Tidak Ditentukan Nah Kalau Menampilkan Pohon Keputusannya Nah Ini Coba Kita Bisa Open Disini Oke Nah Ini Adalah Plot Untuk Pohon Keputusannya Teman Teman Nah Nah Ini Cara Bacanya Tinggal Bisa Pake Ini Kita Bisa Menggunakan Data Yang Tadi Sudah Kita Tes Disini Misalkan Input Datanya Mulai Dari BP ALS G Nah Disini Kalau Kita Lihat Yang Menjadi Root Adalah Hemonya Jadi Misalkan Hemonya Kurang Dari 12 Maka Dicek SC Kalau Hemonya Lebih Dari 12 Masuknya Ke SG Sampai Keluar Dimana Disini Ada Note CKD Dan Yang CKD Seperti Itu Oke Nah Sampai Sini Teman Teman Sudah Berhasil Membuat Model Decision 3 Untuk Analisis Kidney Stone Seperti Itu Nah Next Setelah Kita Berhasil Membuat Plotting Terus Kita Sudah Berhasil Membuat Model Berserta Plotnya Nah Nanti Kita Akan Coba Memasukkan Coding Coding Ini Kedalam Stream Lead Teman 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 Ya Jadi Kita Coba Implementasikan Kedalam Stream Lead Supaya Kita Bisa Membuat Website Yang Di Awal Video Sudah Dipresentasikan Seperti Itu Ya Jadi Mungkin Akan Ada Beberapa Part Kedepan Silahkan Teman Teman Coba Dulu Untuk Pembuatan Model Ini Nanti Sambil Saya Buatkan Tutorial Untuk Membuat Website Yang Multi Page Di Stream Seperti Itu Teman Bisa Mencoba Mudah Mudahan Tidak Ada Error Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Saya Tutup Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh